Intro Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mandias dapat kembali menemani anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia, Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin tentang kesehatan anak, ini kan menjadi salah satu kategori ya, range usia yang katanya lumayan berisiko atau berbahaya dengan berbagai jenis penyakit. Ada anak-anak dan juga lansia. Kalau lansia emang proses degeneratif gitu ya, sistem imunnya sudah menurun. Nah kalau anak-anak justru sistem imunnya belum terbentuk secara sempurna. Nah ada banyak sekali penyakit yang bisa menyerang anak-anak, apalagi kalau mungkin ada beberapa anak yang belum sempat menjalani imunisasi atau vaksinasi sehingga rentan mengalami berbagai jenis penyakit. Salah satunya apa sih? Salah satunya adalah campak. Nah sering ya kita mendengar kata campak ini terjadi pada anak-anak dan biasanya memang prevalensi terbesarnya adalah pada anak-anak kalau kita ngomongin campak. Nah sebenarnya campak ini penyakit yang seperti apa sih? Penyebabnya apa? Gejalanya gimana? Terus cara mendiagnosisnya gimana? Terus cara ngatasinya gimana? Apakah bisa sembuh total? Bisa kambuh lagi? Atau enggak? Nah hari ini kita akan membahas ya masalah campak pada anak ini cara mengatasinya gimana? Jadi hari ini kita akan mempercampakan pada anak seperti itu. Nah tapi sebelum kita ngomong seputar campak pada anak, kita akan membahas lebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan anak yang kayaknya kita sering denger banget nih pemirsa ya diselentingin orang, oh kalau ini ini, kalau ini itu gitu. Tapi kita enggak ngerti maksudnya apakah ini benar atau enggak. Nah ini kan jadi PR banget ya, jadi PR untuk orang-orang tua yang baru, yang baru punya anak dan lainnya kayak ini benar enggak ya? Anak saya lagi kondisi kayak gini nih, ini harus menurutin kata orang atau gimana? Karena sekarang mungkin banyak yang akhirnya percaya sama omongan orang, dari dokter Google gitu ya validitasnya juga kita enggak ngerti itu benar atau enggak. Padahal semuanya harus konfirmasi ke dokter terutama pada dokter spesialis anak. Oke kita bahas satu-satu ya mitos faktor seputar kesehatan anak, kita lihat yang pertama ada apa sih? Atau sih anak yang kejang dengan kopi? Gini, kopi kan memang salah satu minuman favorit warga dunia ya termasuk Indonesia. Nah kalau kita ngomongin apa sih hubungan antara kopi dengan anak yang kejang? Memang kalau kita ngomongin anak kejang ini salah satu kondisi yang sangat mengkhawatirkan ya. Karena kejang ataupun step biasa kita bilang ini kondisi yang aduh kadang-kadang harus dibawa ke IGD, penanganannya tepat dan lain sebagainya. Tapi karena mungkin panik ya dan orang kayak kebiasaan dengar, oh kalau anaknya kejang langsung aja dikasih kopi. Biasanya ini kopinya kopi yang hitam. Kenapa seperti itu? Karena kita kepikiran kayak padahal kan di kopi itu memang mengandung kafein ya. Nah kafein ini kan berperan sebagai obat stimulan. Nah fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk merangsang sistem saraf pusat gitu ya. Nah jadi kita kepikirannya ketika anak kejang ini kan pasti hubungannya dengan saraf juga. Jadi ketika ada, oh kafe ini terkandung dalam kopi yaudah kasih aja kopi ke anak. Nah nanti kita tanyakan ke dokternya, benar nggak sih kalau anak kejang langsung dikasih kopi? Karena ini kayaknya udah sering banget ya kita dengar di masyarakat kita kalau kejang anaknya langsung dikasih kopi hitam katanya gitu ya. Nanti kita bahas ini fakta atau mitos belaka. Oke kita lanjut yang kedua Mirsa ya. Bayi terus menyusu artinya asi yang dia konsumsi ini tidak cukup. Nah memang ada banyak sekali problematika kalau kita ngomongin masalah volume asi dari ibu yang menyusui ya atau busui. Ada yang bilang kayak, oh volume asiku tuh nggak banyak lho dok sedikit. Makanya anaknya mungkin rewel dan lain sebagainya sehingga sering nangis lah segala macem. Jadi memang salah satu indikasinya adalah, oh kurangnya asi yang dikonsumsi oleh si anak. Nah pertanyaannya gini, ketika anak terus-menerus menyusui apakah ini memang kekurangan asi? Entah dari volumenya atau mungkin dari kualitasnya? Kita nggak ngerti ya karena kadang-kadang apalagi untuk yang baru pertama kali punya anak mereka nggak begitu paham dengan oh kualitas asinya seperti apa. Volume yang pas seperti apa dari jumlah asi yang diproduksi oleh si ibu sui ini sendiri. Kita akan tanyakan nanti ya, apakah ketika anak terus-menerus minta susu gitu ya, ini artinya indikasi bahwa asi yang dikonsumsi oleh si anak ini kurang volumenya. Nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut poin yang ketiga. Sering cubit hidung bayi biar mancung. Kalau tahu kayak gitu dari kecil saya minta ibu saya buat nyubitin hidung saya ya. Nah kalau ini pun it work gitu ya. Kayaknya banyak orang tua di luar sana terutama para ibu yang akhirnya nyubitin hidung si anaknya biar anaknya mancung. Udah kayak orang India, orang Arab gitu ya. Tapi kayak make sense nggak sih ketika anak oke sih jadi kepikirannya tuh kayak oh kalau lagi anak-anak kan tulangnya masih rawan gitu. Masih apa bahasa umumnya kayak empuk gitu ya. Masih lumayan fleksibel. Jadi ketika di, nah gitu kalau hidung saya kayaknya dulu kurang ditarik nih kurang dicubit sama ibu saya ya gitu ya. Nah ini kan jadi kayak oh iya ya ibarat kata kalau mainan ya kayak slime gitu kan kayak ditarik dia akan mancung. Tapi kan a nose is not a toy ya hidung kan bukan mainan gitu yang bisa ditarik-tarik. Tapi kita nggak ngerti. Nanti kita tanyakan ke dokternya apakah ngefek ketika masih kecil hidung ditarik-tarik biar mancung. Ini kayaknya kalau bisa banyak orang tua yang akan melakukan ini. Tapi nggak ngerti. Ini fakta otomitas. Kita lanjut ya pokoknya yang keempat. Pakai bantal isi beras biar kepala si bayi nggak peyang. Nah ini dia ya salah satu hal yang kayaknya sekarang udah banyak ya jenis-jenis bantal di luar sana apalagi untuk customize for babies gitu ya. Yang akhirnya dipakai oleh para orang tua. Tapi kalau kita menilik pada generasi baby boomers atau yang conventional gitu ya. Selalu kepikiran bahwa oh pakai bantal isi beras. Kenapa? Karena dengan isi beras dia lebih fleksibel gitu ya. Dalam artian ketika anak atau bayi ini kayak miring kiri, miring kanan. Jadi nggak terlalu keras sehingga membuat kepala si bayi ini peyang. Nah dengan mengikuti ergonomisnya si kepala bayi gitu ya. Kanan kiri, kanan kiri. Ini akan membuat bentuk kepalanya stabil. Karena lagi-lagi ya. Kayaknya ini relate dengan poin sebelumnya. Dimana kayak hidung itu masih lumayan fleksibel tulangnya. Begitu juga dengan tengkor kepala si bayi. Aduh serem banget ya. Kalau memang harus pakai isi beras. Kalau nggak pakai isi beras kepala bisa peyang. Tapi nanti kita tanyakan ini fakta atau mitos belakang. Oke kita lanjut yang terakhir mir saya. Bayi nangis terus menerus. Itu artinya si bayi lagi melihat gosh. Melihat hantu. Nggak ngerti ya ini kayak mitos fakta di dunia. Atau di Indonesia aja. Karena terlalu banyak myth talking about gosh di Indonesia. Jadi once anak bayi itu nangis terus menerus. Antara kekurangan asih. Haus. Atau badannya rewel. Atau yang paling banyak dipercaya sama orang-orang kita adalah. Lagi melihat susuk astral. Alias lagi melihat hantu. Tapi kita tanyakan ke dokter nanti. Apakah ini benar atau enggak. Karena mungkin juga kita nggak ngerti ya. Itu benar yang dilihat apa. Karena kita nggak juga tahu bahwa dia bisa melihat hantu atau enggak. Tapi kalau secara medis nanti akan kita tanyakan. Oke itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan anak. Dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya. Ada beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan anak. Nah untuk mengafirmasinya ini benar-benar fakta atau mitos belaka. Pokoknya kalau seputar anak-anak saya mau ngobrol sama dokter-dokter Joe Edisius Wanto SPAK. PhD, dokter spesialis anak konsultan dari Rumah Sakit Royal Tarumat. Selamat pagi dokter Joe, apa kabar? Selamat pagi, Mas Raden. Senang banget hari ini saya ketemu dokter Joe lagi. Yang sudah sekian purnama kita nggak ngobrol di studio ya dok ya. Oke. Dok hari ini kita akan membahas seputar campak. Tapi sebelum bahas campak pada anak kita bahas terlebih dahulu mitos faktor seputar kesehatan anak. Yang pertama nih dok, ini sering banget kita dengar ya. Kalau anak lagi kejang kasih kopi, ini kayaknya papa hanya mau ngobin ya gitu ya. Nah ini kan kayaknya udah berabad-abad yang lalu ya kita mendengar bahwasannya ketika anak kejang harus dikasih kopi supaya menenangkan si anak dan tidak kejang lagi. Kita tahu sih kopi itu kan ada cafeinya. Dan ini mungkin kepikirannya kayak stimulan ya dok ya untuk ya merangsang sistem saraf pusat katanya gitu. Karena katanya kejang itu hubungannya dengan saraf juga. Betul nggak sih dok seperti itu? Ya itu mitos. Iya mitos. Jadi mitos. Jadi memang tidak ada untungnya kita memberikan pada saat kita kejang dengan kopi. Ataupun kalau sebelum kejang katanya juga diberikan kopi untuk mencegah kejang. Apalagi sesudah kejang itu sebetulnya sesuatu yang tidak benar ya. Jadi lebih baik kalau lagi kejang kita memang harus pemberhentikan kejang. Tapi caranya tentunya biasanya kita kalau memang cukup lama harus dihentikan cepat dengan obat anti kejang biasanya lewat dari dubur gitu ya. Dan biasanya anak itu kita berikan tempatnya agak longgar, udaranya baik dengan oksigennya cukup. Jangan justru malah dikerhubungi gitu loh. Itu yang problem seperti itu. Jadi kalau orang-orang di sekelilingnya lebih tenang kemudian juga jangan sampai juga itu dimasukkan. Itu sering banget tuh dok. Ya dimasukkan jarinya ibunya atau dimasukkan sendok. Kalau jarinya ibunya nanti kalau masuk di tergigit malahan itu juga gak baik. Kalau tergigit kan malah-malah jadi menutupkannya. Jadi malah tidak memberikan udara yang bagus. Gitu juga kalau sendok juga akan melukai. Karena kejang itu terjadi yang namanya betul-betul ototnya itu langsung spasme. Kaku gitu kan. Terjadi faso-kronstriksi pembuluh darah. Kalau misalkan tidak kita beri oksigen yang baik malah jadi yang terjadi lebih efek-efek yang tidak diharapkan. Jadi longgarkan tempat di daerah sekitar situ. Udaranya bagus kalau memang ada obat anti kejang di rumah. Segera berikan. Untuk posisinya dok maksudnya dia boleh rebahan aja atau posisi duduk atau gimana? Posisinya lebih baik rebahan gitu. Dengan dia bisa mengambil udara dengan bebas. Boleh dikasih bantal juga boleh. Gak apa-apa. Oke ya. Jadi mitos ya pemirsa ya. Jangan dikasih kopi. Sesuai dengan disampaikan oleh dokter Jod tadi ya. Oke kita lanjut yang kedua. Nah ini dia. Ini kan jadi PRnya biasanya untuk ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang baru punya anak pertama kali. Dia gak ngerti nih volume asih yang pas itu seperti apa, kualitas dan lain sebagainya. Jadi ketika si anak ini terus menerus minta nyusu, susu, susu, itu berarti asih yang dikonsumsi oleh si anak ini tidak cukup. Nah cukup gak cukup ini kan jadi sesuatu yang lumayan abstrak ya ketika orang ini belum punya pengalaman, punya anak sebelumnya. Gimana tuh dok? Betul gak sih itu? Ya sebetulnya asih tidak cukup. Jadi kalau kita katakan tadi mitos atau tidak ya kayaknya lebih banyak mitosnya lah. Walaupun juga mungkin masih bisa tapi itu lebih banyak mitosnya. Ya jadi sebetulnya kalau asih itu kebutuhannya cukup atau tidaknya tergantung kalau kita lihat bisa dinilai dari sisi berat badan. Kemudian di sisi buang air besarnya berapa kali sehari bisa tergantung variasi sekali. Kalau asih bisa tiga hari sekali sampai seminggu pun juga masih bisa ya. Yang berikutnya lagi pipisnya juga cukup bisa enam kali sehari ya gitu. Itu kita anggap dia cukup. Tapi kalau memang menangis terus-menerus bisa kita harus pikirkan ada fase tertentu yang namanya growth spurt. Growth spurt itu fase pertumbuhan cepat gitu ya. Nah pada saat itu bayi memang butuh memang lebih banyak jadinya. Jadi lebih banyak dari yang dikonsumsi biasa. Nah itu memang karena dia memang ada fase pertumbuhan yang cepat itu dan dia butuh memang lebih banyak. Jadi kalau memang tidak terpenuhi jadi dia menangis terus-menerus. Kan memang kadang-kadang ibunya memproduksinya udah stagnan. Ya jadi gak bertambah gitu ya. Tapi kalau butuh terus-terusan minum kan juga agak susah. Nah itu yang harus kita waspadai. Jadi fase pertumbuhan cepat itu. Dan itu biasanya anaknya sedikit lebih lewel karena tidak terpenuhi tadi. Tapi memang dia butuh lebih banyak. Nah itu yang harus dilakukan tentunya ibunya harus memberikan ya ketenangan pada bimbing. Memang kalau sampai ke pepet. Kalau memang ada asi tentunya ada backupnya kan. Misalkan asi perah ya. Terus kemudian atau otasi donor. Kalau memang gak cukup sama sekali. Lalu kalau ke pepet pun ya sampai ke pepetnya dalam tanda petik mungkin bisa susut penambah ya formula. Tapi itu kan yang paling. Last option lah ya dok ya. Itu tapi yang paling utama tentunya asi. Dan biasanya asi itu selalu cukup. Dari mamanya apapun biasanya kalau memang disusui dengan baik. Sesering mungkin itu akan cukup. Akan cukup ya. Oke ini pengetahuan ya untuk para ibu muda nih ya. Oke dong kita lanjut yang ketiga. Nah ini dia ini saya mau ngomongnya juga agak malu nih ya. Sering cubit idung bayi itu biar mancung gitu. Karena kalau pikirannya kayak. Oh kan masih apa. Tulangnya masih rawan. Tulangnya masih lumayan lunak. Ya ya. Supaya ketika di. Di rutin gini terus bisa mancung. Kayak orang India kayak orang Arab. Betul gak sih dok? Ya itu pasti mitos lah. Karena namanya bentuk muka, bentuk hidung. Semua kan dipengaruhi ada faktor genetik ya. Faktor genetik dari mamanya, dari papanya. Ya kan jarang yang orang Eropa yang biasanya mencung. Kemudian dia pasti kan juga jarang. Ya itu karena genetiknya seperti itu. Itu sangat dipengaruhi. Tapi nanti kita lihat kan biasanya kalau perkawinan mana yang dominan. Kalau ada apa namanya ras yang lebih tua gitu ya. Kalau ras Jawa ya biasanya kalahan itu. Kalau kawin nikah dengan yang golongan ras kuning ya pasti menang yang ras kuningnya. Kalau yang negro biasanya. Lebih kuat lagi? Yang hitam bukan negro ya. Maaf kalau negro orang marah nanti. Dia lebih kuat lagi? Lebih kuat lagi jadinya. Jadi pasti dia menang dia itu. Oh makanya ketika saya sering lihat ada orang negro. Terus kemudian dengan bule atau apapun itu anaknya lebih dominan ke negronya. Ya karena rasnya itu lebih tua lebih dominan dia. Oh oke oke oke. Jadi gak ada efek ya mau ditarik-tarik gitu ya. Nanti kalau mau ditarik kayak penukiu lagi. Ya nanti pada saat besar diminta hadiah dilakukan. Repair-repair operasi. Di repair ya. Aduh ya. Jadi intinya akan sesuai dengan genetik orang tuanya. Betul. Jadi kalau ibunya soritusnya kayak pesek. Bapaknya pesek. Anaknya mancung. Jadi pertanyaan ya. Ya betul. Mungkin oplas kali ya. Oke dong kita lanjutkan keempat ya. Ini kalau tadi hidung ini kepala. Jadi pakai bantal isi beras supaya gak peang. Nah ini kan kalau kita bayangin beras. Berarti ketika palanya miring ke kiri. Dia akan ngikutin gitu ya. Kalau pakai bantal yang biasa. Bantal yang biasa harusnya juga mengikuti sih. Emang bantannya kayak bantal batu kan juga gitu. Atau gimana tuh dok? Ya itu sekali lagi juga sama mitos. Sebetulnya kalau selalu mitos itu selalu ada logika ya. Memang logika yang tadi disampaikan sepertinya masuk akal. Tapi kalau kita lihat sebetulnya kalau kita pingin anak kita bulat ya. Bagaimanapun sebetulnya sekaligus kita juga menstimulir anak pada saat awal. Kita lakukan dengan posisi tenkurat. Plum in time gitu kan. Nah itu akan jauh lebih bagus. Memang kenapa dia menjadi peang? Karena dia selalu kalau itu anak dibaringkan dalam satu posisi. Dia akan kadang-kadang suka menghadap ke salah satu sisi. Bisa kan menghadap ke mamanya ya. Nah itu mama atau papanya yang ada di depannya. Nah itu yang terjadi kan miring. Dia miring sebelah itu jadinya. Dan biasanya yang terbaik adalah anak ditengkropkan. Di stimulasi. Karena memang ada targetnya. Bukan hanya sebentar membuat kepala baiknya lebih bagus. Karena kepala baiknya sebenarnya masih bisa berubah sih. Oleh karena itu walaupun peang. Kan sutura itu batas antara tulang itu orang itu masih terbuka. Jadi kemungkinan untuk berubah masih tetap bisa. Tapi memang stimulasi harus dilakukan sejak awal. Kalau sudah agak peang memang agak ribet tuh ya. Apalagi kita terlambat. Jadi gak boleh terlambat. Nah stimulasi dilakukan sejak awal dengan tengkorup. Kepalanya jadi bagus. Juga merangsang dia untuk tegak gitu ya. Nah nanti tiga bulan itu dia harus tengkorup sendiri. Jadi kalau kita terlambat melakukan. Nah itu biasanya yang terjadi. Jadi malah jadi banyak hambatan ya. Jadi gak bisa tegak dan sebagainya. Kepalanya juga gak bagus. Rambutnya ya. Kaskal itu. Rambutnya tuh habis di sini. Oh karena ketekan ya. Iya. Terus kemudian miring ke salah satu. Kalau miring ke salah satu sisi. Karena dia peang ini. Kepalanya bentuknya gak bagus. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat kalau dia menghadap ke salah satu sisi. Terus akan ke sana. Yang di sini kan jadi lebih pendek. Yang di sini lebih panjang. Kalau bayinya dibalikkan ke arah yang bisa. Tapi dia akan kembali semula. Nah itu kan jadinya kan jadi susah. Karena tidak biasa. Tidak nyaman buat dia. Betul-betul. Dia merasa sudah nyaman dengan dia bisa tengkurup. Dan juga agak kalau ditengkurupin ya. Agak lambat. Itu apa yang terjadi? Biasanya bayinya itu suka rewal, nangis. Karena tidak biasa. Biasa dapat semuanya dengan melihat. Dengan telantang. Ini harus ditengkurupkan. Jadi tidak boleh telat. Stimulasi sejak awal. Sejak 0 bulan pun juga sudah. 0 bulan, 0 hari pun bisa kita lakukan seperti itu. Waduh ini ilmu banget ya. Apalagi mungkin di luar sana banyak calon bapak, calon ibu baru ya. Kebetulan salah satu rekan kita juga akan memiliki anak dalam ke dekat. Ini jadi ilmu yang sangat bagus. Thank you dokter ya. Oke yang terakhir nih dok. Ini saya juga mau mau ngomongnya nih. Bayi nangis terus-nurus karena melihat hantu. Ini salah nggak sih nanya ke dokter gitu ya. Tapi gini sebenarnya bayi yang ya kan sering banget kita dengar. Ya bayi nature-nya ya bisa nangis aja lah ya. Nyusu-nangis, nyusu-nangis, tidur gitu kan. Nah sebenarnya bayi yang terus-menerus nangis itu di kondisi seperti apa sih? Apa betul melihat hantu? Kan serem ya dok ya. Gimana tuh dok? Ya mitosnya juga. Mitos. Tapi kenapa sih bayi itu sering menangis itu karena kondisi yang apa? Pertama harus dilihat dulu. Nangis itu kan selalu ada penyebab. Nangis itu adalah satu media komunikasi pada bayi. Yang bisa dia lakukan pertama kali kan menangis ya. Nah pertama kali tentunya yang dilihat yang dari yang sederhana lah. Dia menangis karena lapar. Kedua menangis karena pipis. Itu kan juga bisa. Dia menangis juga karena nggak nyaman. Biasa ada orang tua di sebelahnya. Ini tidak ada misalkannya. Nah biasa. Tadi yang seperti tadi tuh beberapa hal. Contohnya ya. Dia nggak biasa tengkurup, kita tengkurupkan. Itu kan ada hal-hal yang tidak nyaman buat si bayi. Nah itu yang sederhana aja. Yang kedua yang harus kita pikirkan kalau dia bayinya nangis terus-terus. Mungkin kolik ya. Kolik itu ada kram gitu. Jadi biasanya kakinya sedikit, maaf sedikit agak mengangkat gitu ya. Jadi bentuknya. Nah itu biasanya terjadi kolik. Jadi kram yang mendadak. Nah itu biasanya harus dinyamankan si anaknya. Biasanya dipeluk skin to skin. Dikasih suara yang lembut dari si mamahnya. Kemudian dia amukun nyanyi gitu ya. Tempatnya juga yang lebih gelap. Mungkin yang nggak terlalu banyak bising dan sebagainya. Itu akan membantu mengurangi. Yang ketiga tadi, yang tadi saya sampaikan yang growth spurt tadi. Nah itu ada fase yang sebelumnya adalah fase pertumbuhan cepat gitu. Jadi mau nggak mau biasanya karena dia butuh banyak. Eh orang tua kok ini anak banyak banget ya minumnya. Nanti muntah ada lagi gitu loh. Nah ini khawatiran itu menyebabkan dan si orang tua tidak tahu momennya. Karena itu fasenya kadang-kadang tertentu ya. Pada umur-umur awal itu bisa terjadi beberapa kali. Nah itu yang kadang-kadang orang tua tidak ngeh gitu. Tidak mengerti, aware dengan situasi itu. Jadi nih anak, kalau saya minumin ya muntah. Tapi kemudian nih anak minta cep. Nah itu harus dicari. Ada beberapa hal ini. Oke jadi bukan karena melihat hantu ya. Bukan kayak dokter-dokter Joe. Terus, dok anak saya nangis terus-menerus. Tahu nggak dok rumah saya itu samping kuburan. Nggak juga ya. Apalagi ngeliatnya ke satu sisi terus ya. Iya ngeliatnya ke satu sisi terus. Itu pasti ada yang ngegelantung di situ. Aduh ini beda ya. Kalau saya, saya nangis terus-menerus kalau lihat kondisi dompet ya dok ya. Oke thank you ya dok ya. Sudah terjawabin terus waktunya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin campak pada anak ya dok ya. Oke menikmati. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini. Boleh tanya-tanya di 021-290-32-64. Atau DM Instagram kami di at theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, kita masih bersama kami di Bincang Sati. Kita masih membahas tema kita hari ini campak pada anak. Nah kalau Anda punya pertanyaan. Boleh ya tanya-tanya di 021-290-32-64. Atau DM Instagram kami di at theifamily. Kita masih bersama dengan dokter-dokter Joe Edisiuswanto, SPAK, PhD. Dokter spesialis anak konsultan dari rumah sakit Royal Taruma. Oke dok. Campak gitu ya. Emang nggak enak dicampakkan ya dok. Ini beda case ya. Tapi kalau campak pada anak. Karena memang biasanya kasus campak memang rata-rata pada anak. Nah campak ini penyakit yang seperti apa sih dok? Ya campak itu suatu penyakit infeksi virus ya. Sebetulnya ya dikatakan itu dari golongan penyebabnya dari golongan paromaxovirus. Kalau Anda belajar biologi. Iya, iya. Dikeingat dulu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat tuh banyak tuh istilahnya. Nah jadi mungkin banyak tuh orang Jawa bilang serampak. Ada yang gabakan. Ya macam-macam lah itu istilah mungkin di masing-masing daerah. Tapi prinsipnya adalah suatu infeksi yang sebetulnya dia systemic. Systemic itu maksudnya bisa mengenai seluruh organ. Dan penyebarannya biasanya juga mudah. Secara dia sangat infectious sekali. Jadi communicable disease. Jadi gampang sekali tertulah dengan kita dekat, dengan kita bersin. Ataupun kita juga berada di ruangan yang sama. Orangnya sudah pergi. Masih ketinggal? Masih tertinggal juga bisa. Karena kan bersinnya itu bisa ini. Jadi droplet infection. Jadi itu penyakit virus yang ditandai dengan biasanya gejalanya oleh panas tinggi. Dan ada bercak merah. Nah penyebabnya virus. Virusnya ini sendiri sebenarnya dia ada di mana? Kan kadang-kadang kita harus tahu juga ya. Oke lah penyebarannya, droplet dan lain sebagainya. Dari orang itu sendiri. Tapi biasanya awal kali virus itu ada, itu biasanya dari mana? Ya sebetulnya kan penyakit itu sebuahnya kan epidemis ya. Jadi itu sebetulnya penyakit itu sudah ada. Cuma tinggal apakah di tempat itu sudah ada herd immunity atau belum. Kalau sudah ada kekebalan area, bahkan dimintakan bukan hanya sekedar. Biasanya kan dikatakan secara umum penyakit itu 80%. Nah ini dimintakan kalau untuk campak itu harus 95% di darah itu. Jadi katakanlah ada orang yang datang gitu di tempat lain-lain. Datang dengan sudah membawa bibit itu. Terus kemudian terkena misalkan. Tapi dia hanya datang. Tapi di tempat itu areanya memang betul belum sepenuhnya orang sudah diimunisasi. Nah itu bisa kena. Dan kalau ada satu orang yang terkena, pasti sebetulnya yang terkena kelihatan, itu sebetulnya 9-10 orang di sekitarnya itu juga sebetulnya sudah terdampak gitu. Jadi sebetulnya sangat infeksius sekali sebetulnya. Jadi dia ada di saluran-saluran pernafasan kita. Apalagi kalau sudah di ini segala ya, sudah ada kelihatan jejasnya, ya tentunya itu akan lebih gampang sekali kita dekat juga bisa sekali. Oke. Tapi berarti karena dia sangat infeksius, kan kalau kita ngomongin virus atau penyakit yang lain-lain itu ada kayak proses atau masa inkubasinya gitu. Itu bisa ada masa inkubasinya juga sampai benar kayak, kan nggak langsung tek pada saat itu juga langsung kelihatan campaknya kan. Itu proses inkubasinya bisa berlangsung berapa lama? Iya lama dia sebetulnya, jadi kalau misalkan kita ketemu ya, mungkin beberapa waktu yang lalu terus kemudian saya berada di situasi yang berbeda dengan Mas Raden. Mas Raden sudah kena sebagai pembawa gitu. Itu butuh waktu antara 7-21 hari. Jadi cukup lagi, jadi masa dari kuman sebetulnya atau virus yang masuk sampai menimbulkan gejala. Hmm, oke itu bisa beda 7-21 hari karena apa, imun sistem dari si orangnya? Iya bisa juga karena imun sistem dari si, dari imun sistemnya, terus dari imunisasinya, dari tadi kekebalan area yang ada di daerah situ gitu, itu kan beda aja nih. Tapi ini memang kasus campang ini hanya terjadi pada anak-anakkah dok atau bagaimana? Ya pada dewasa pun juga bisa terutama pada orang yang ketengah lah dewasa itu tidak pernah punya riwayat imunisasi campak. Tapi risikonya akan jauh lebih besar pada anak karena mungkin imun sistemnya belum terbentuk secara sempurna? Iya betul seperti itu. Oh, nah menilik kasus seperti ini karena ya sorry tuh sih kita belajar banyak dari pandemi kemarin masalah vaksinasi, imunisasi kan lumayan rame ya dok ya? Betul, betul. Ada ya pro dan kontra gitu ya. Tidak terlepas dari ya vaksin campak juga pasti ya adalah mungkin beberapa golongan yang tidak akan memvaksinasi anaknya gitu ya. Atau belum lah ya kita ngomongnya belum ya dok ya gitu supaya aman belum gitu ya. Karena masalah edukasi dan sosialisasi aja gitu kan ya. Nah kalau menilik kasusnya ini sendiri di Indonesia banyak gak sih kasus campak dok? Kasus campak tuh selalu ada saja ya tapi ya sebetulnya harusnya sih, itu sebetulnya penyakit yang bisa dicegah oleh imunisasi harusnya begitu. Dan penyakit itu bisa di eliminir ya. Jadi kan kita sudah punya banyak cerita mengenai misalkan vaksin cacar gitu ya, cacar api yang dulu itu yang kita dikasih itu. Itu kan sudah di eliminir tahun 1974, eh bukan sudah dianggap hilang tahun 1974. Jadi dulu mungkin ada tipe, scolera, kita dapet tuh vaksin TCD itu. Jadi tujuan vaksin adalah mengelirir penyakitnya. Nah jadi asamap juga campak. Campak itu tahun 1963 lah kurang lebih pertemuannya itu dan itu sudah diberikan ke seluruh dunia. Tapi selalu bukan hanya di negara-negara yang low middle income countries, yang terbelakang atau tengah lah bukan terbelakang, berkembang atau berpenghasilan rendah sampai sedang itu terjadi. Tapi di negara-negara pemaju pun ada. Jadi karena tadi seolah nggak semua orang pernah mau divaksin. Karena kalau di luar itu kita vaksinnya dengan MMR. Dan ada satu periode di mana orang juga menolak vaksin MMR itu secara keseluruhan karena berhubungan dengan pemikiran waktu lalu dan sudah dibantah mengenai ada autism segala waktu itu kan. Jadi orang mungkin ada periode seperti itu juga. Tapi juga ada ya itu kita harus omong jelas lah. Kita nggak bisa juga memang ada segolongan yang anti vaksin. Ya itu memang ada. Saya juga jumpai tadi pagi gitu. Ada baru lahir harusnya segera diimunisasi. Jadi ada saja yang menolak itu pasti ada saja. Ya pasti dengan tanda tangan orang tuanya ya gitu. Ya bagaimanapun ada hak asasi orang untuk menolak. Nah itu yang menyebabkan selalu namanya campak selalu ada. Jadi kemungkinan itu selalu ada tinggal tadi. Kalau sudah divaksinnya dia nggak bakal kena. Nah yang kena itu. Nah kalau mulai ada dan banyak itu udah 4 minggu betul-betul kasus itu ada di satu tempat. Nah itu yang disebut ada kejadian yang luar biasa lah itu. Lebih ya kejadian luar biasa. Iya betul. Oke dok nanti kita lanjut lagi ya ngomongin bagaimana cara penanganan campak. Memang harus preventifnya ya vaksin itu. Meskipun ada beberapa yang yaudahlah nggak apa-apa ya dok. Nanti kita lanjut ya dok ya. Oke pemirsa kalau anda masih punya pertanyaan seputar temui kita hari ini. Boleh ya tanya-tanya di 021-290-32-644. Atau DM Instagram kami di at.afamily. Kembali 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 kembali. Baik kita masih bersama kami di Bincang Sati. Kita masih membahas tema kita hari ini campak pada anak. Kalau Anda punya pertanyaan seputar teman kita hari ini Boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 Atau DM Instagram kami di at the iFamily Kita masih bersama dengan Dr. Dr. Joe Edisius Wanto SPAK PhD Dr. Spesialis Anak Konsultan di Rumah Sakit Royal Taruma Oke dong kita lanjut lagi Kalau kita ngomongin campak ini sendiri Kan kayaknya kita pernah sering dengar tuh Kayak campak Jerman, Rubella gitu ya Dan lain sebagainya Ini sebenarnya campak ini berarti ada sub-subnya ya Maksudnya bagian-bagian atau jenis-jenisnya sendiri atau gimana? Ya jenisnya yang berbeda Jadi memang penyebabnya yang berbeda Kalau campak tadi yang golongannya berbeda Penyebab virusnya Ada juga memang banyak tuh diagnosis Katakan kalau di dokteran katakan diagnosis banding Kalau campak memang juga berbeda Ya memang sama-sama ada lesi merah bercak-bercak Tapi bercaknya juga berbeda Jadi munculnya juga berbeda Kapan pada saat masih panas Atau udah panasnya hilang baru muncul Itu juga berbeda Jadi kalau campak Jerman itu mungkin Kita menjadi topik bahasan tersendiri ya Karena itu sebetulnya campak Jerman itu Lebih berbahaya lagi Memang tidak berbahaya dalam artian Kalau kita kena itu kadang-kadang tidak terlalu Invasive systemic gitu Eh bukan tidak systemic Tapi maksudnya Tidak bisa sama-sama juga menular Tapi dampaknya itu tidak terlalu Buat anaknya juga tidak terlalu ya Tapi yang bahaya kalau campak Jerman Kalau pada saat dia hamil Ibunya ada kena di trimester pertama Sudah menyebabkan banyak kecacatan Nah kalau campak sedikit berbeda Dampaknya itu yang luar biasa Karena bisa ke seluruh tubuh Keliatannya merah Kemudian dia memunculkan lesi kayak cacar gitu ya Ya jadi dia merah itu Merah betul Tapi merahnya khas Jadi ada merah dan sedikit nimbul Jadi kita bilang makulopapular Jadi merah tapi ada sedikit nimbul sedikit lah Nah biasanya yang khas Itu munculnya dari belakang telinga Munculnya dari belakang telinga Terus ke seluruh tubuh Hilangnya pun nanti juga begitu Balik lagi? Gak dari sini Dari hal yang sama Oh gitu? Ikuti polanya? Polanya begitu juga Jadi dikas sekali Namun Pada itu munculnya panas Itu pada saat Eh sorry Munculnya merah itu pada saat masih panas Oh badannya lagi demam? Lagi demam panas Itu masih muncul ya Sedangkan Ada lagi yang penyakit yang namanya Apa Roseola gitu Itu pada saat dia sudah turun Baru itu muncul merah-merahnya gitu Nah perjalanan penyakitnya juga jelas nih Ini campang gak sih orang kadang-kadang suka gitu kan? Iya Orang suka raguro Ah belum atau sudah gitu loh Coba ibu ingat-ingat Kalau misalkan mulai tarinya panas Muncul merah Nanti jadi hitam Terus nanti jadi seperti Apa namanya Kayak selaput Apa sih? Sisik Sisik ya Berarti Memang lupas Hilang Itu bersih Itu bedanya Campak itu Itu pasti campak Kalau gitu Tapi juga dilihat tadi Jadi harus dilihat Sisi mulai panasnya kapan gitu loh Biasanya untuk terjadi Pertama dalam awal-awal gejala kan Biasanya kan itu Mulanya Munculnya nanti kan Di satu Empat hari pertama itu mulai Mulai terjadi Mulai panas tinggi Tadi kan ada masa inkubasi Yes Nah baru mulai keluar gejala itu tadi Di awal-awalnya itu empat harian tuh Nanti ada fase yang namanya fase eksantim Jadi muncul tuh Merah-merahnya sesudah itu Baru nanti ada namanya Masa Konvalesan penyembuhan Jadi dia hilang tuh mulai tadi tuh Gejala nyempanasnya udah mulai hilang Kurang lebih seminggu Sesudah munculnya Merah-merah tadi Terus kemudian tadi Kas sekali tuh Hitam Mengelupas Gitu kan Baru Hilang sama sekali Oh berarti hampir mirip-mirip Kayak cacar gitu ya dok ya Karena ada lesi Dan akhirnya dia akan Dia ada cairan dalamnya Atau gimana? Nggak ada cairan Dia kan hanya bercak merah aja kan Merah kayak terus Menimbul sedikit sekali Bercaknya sedikit agak data Tapi mulainya itu yang kas Dari belakang telinga Dan ada beberapa sih sebetulnya Yang bercak yang kas lagi Yang namanya bercak koplik Bercak koplik itu muncul Di bagian dalam telinga itu Jadi kita bilang Gejala yang kas itu Atau patok nomonik Jadi kalau ada itu Pasti campak gitu Jadi dia munculnya Tapi munculnya itu cuma Sebentar Kan era antara satu Empat hari itu Nah kemudian dia sebelum Masuk empat hari Kira-mari di hari kedua Hari ketiga itu muncul Tapi langsung hilang sendiri Jadi kadang-kadang Nggak terlacak gitu loh Nah itu kalau Tapi kalau kita lihat Nah itu ada bercak putih Keabuan Ada dasar merah Di bagian Pipi bagian dalam itu Nah itu Itu tanda khas Tidak mungkin di penyakit Yang lain ada gitu loh Maksudnya Itu namanya patok Itu khas banget Iya tapi kadang-kadang Suka nggak terlacak tuh Baru Nah tapi Tapi dari gejala-gejala yang lain Biasanya kita akan menentukan Bahwa itu campak atau tidak Jadi secara klinis Terus betulnya bisa Jadi nggak usah nunggu Tadi nunggu hilang dulu Gitu loh bisa Tapi kalau misalkan panas Terus kemudian hilang Nggak ada hitam-hitam Ah itu bukan campak Oh beda ya Udah beda Betul-betul Oke Tapi sebelum ngomongin pengobatan nih dok Kan ya kita harus Mau nggak mau harus Ngomong fakta bahwasannya Ada anak yang Di vaksin campak Dan ada yang tidak Kalaupun akhirnya Kita bukan mendoakan Mengalami campak Ada nggak beda kondisi Atau efek Kalau kita ngomongin Ya The worst scenario ini adalah Komplikasi gitu ya Yang akhirnya Oh kalau anak di vaksin campak Memang bisa akan tetap kena campak Tapi efeknya yang mild aja Yang ringan Atau kalau untuk anak yang tidak Di vaksin Itu dampaknya seperti apa Ya jadi sebetulnya Bagaimanapun kalau sudah dicampak Apalagi sudah Kan ada vaksin itu ada Dasar Ada boosternya gitu loh Jadi kalau sudah Di vaksinasi umur 9 bulan Biasanya suka diulang nanti Kalau jadwal idai bisa 9, 12, dan 15 Atau bisa sampai 18 bulan Kemudian diulang lagi Sampai nanti umur 5 tahun Biasanya Masa usia sekolah juga itu Bisa diberikan Nah tapi kalau misalkan Sudah diimunisasi Ya tergantung tadi Kalau cuma baru sekali Kemungkinan masih bisa terjadi Itu masih memungkinkan Karena efek perlindungannya Tapi kalau tidak diimunisasi Yang itu yang cukup fatal gitu ya Karena itu Karena saya bilang Sistemnya itu mulai jadi kena Bisa dikena di mata Bisa sampai diare Merah-merah itu bisa ke seluruh dalam tuh Jadi kena diare Bisa kena paru-paru Benak Kena infeksi otak Jadi kalau paru-paru Kita bilang pneumonia Diare gastroenteritis Sampai yang menyebabkan Kalau kehilangan cairan banyak Dehidrasi Dan bisa sampai kejang Atau juga kejangnya memang Bisa disebabkan Karena infeksi yang ada di otaknya Itu juga bisa terjadi Jadi Banyak dari hal yang ringan Sampai fatal Nah itu loh Jadi Tergantung juga Daya tahan tubuhnya Tergantung juga Misalkan kondisi Katakanlah vitamin A nya Di dalam tubuhnya Itu juga menjadi efek perlindungan juga Nah itu Banyak hal yang harus kita pikirkan Kalau campak tadi ditanyakan Berat gak sih? Iya komplikasinya bisa seluruh tubuh Tapi tergantung tadi Tapi vaksin yang utama Kembali lagi Kembali lagi Tapi demamnya gak turun-turun Dan ada bercak-bercak Kayak biang keringet gitu dok Mirip campak Sudah saya kasih bedak sih Apa itu termasuk campak dok? Lalu obatnya apa? Oh dia bercak-bercak Kayak biang keringet Mirip campak Nah gimana nih dok? Ya Memang kadang-kadang saya sampaikan Bu Siana ya tadi 10 bulan Adik ya Nah itu biasanya kan Namanya sakit itu Yang namanya panas Namanya merah Kulit merah Itu Banyak sekali Itu Itu nih Pembelajaran tersendiri Karena banyak ya Yang dia Apa Muncul gitu ya Iya betul Jadi pembelajaran mengenai fever Pembelajaran kulit merah Itu tersendiri Itu udah Betul ya Diskusi gak selesai-selesai itu Karena manifestasi klinis Merah-merah di kulit Itu banyak banget Banyak sekali Tapi memang betul Tadi Gejalanya pun seperti Yang tadi disebutkan awalnya Yang gejala prodromal Prodromal awalnya itu Dia Memang betul Ada batuk Ada pilek Ya Ada Mata merah kadang-kadang Jadi kalau Di buku-buku itu Dikatakan 3C itu Jadi Calf Ada batuk Ada koriza Yang pilek Yang komplikasinya gitu Satu lagi Konjuntivitis mata Jadi Memang betul yang disebutkan ibu itu Batuk Pilek Panas Ada areanya tuh Kurang lebih Di awal-awal Tadi dia kan 2-3 hari Dikatakan gitu ya Tadi ibu Siana Katakan seperti itu Kemudian muncul merah-merah Tapi tunggu dulu nih merah-merahnya Merah-merahnya sekarang Kita lihat tadi kan Saya katakan Masih panaskah Bayi itu Pada saat dia muncul merah-merah Merah-merah dari belakang Telinganya Memang ada atau tidak Itu juga Bercaknya sedikit berbeda Karena Oleh karena itu Harus kita lihat Akan jauh lebih baik Bercak yang disebut Makulau Makulau Tipis Nimbus sedikit Tapi biasanya Kalau lain dengan alergi Alergi juga kadang-kadang muncul Tapi kan gatel Kalau alergi Kalau campak Tidak gatel Tidak gatel Kecuali memang sudah ada Infeksi sekunder Jadi sudah dibumbui Dengan macam-macam Ini kulitnya gak bersih Gak dimandikan Gitu kan Itu bisa Tapi kalau misalnya Seperti biang keringet Ya itu bisa aja terjadi Karena kan kalau panas Kan terganggu tuh Pengeluaran cairan Dari dalam tubuh Nah itu juga bisa Menyebabkan bisa Jadi Tapi kalau memang tadi Gak membahayakan Misalnya tidak panas Sudah mulai hilang Ya udah Muncul merah Bercak-bercak itu Ya kasih Kaladin lotion aja Dikasih bedak aja Bedak Bedak Gatel lah ya Karena mungkin aja Itu biang keringet Bukan campak Karena kan mungkin Terlalu lemab Atau apa gitu Muncul keringatnya Tapi kalau untuk Menentukan ini Campak atau enggak Harus konsultasi ke dokter Ya tadi sebetulnya Lihat panasnya aja Kalau panasnya tadi Hilang Panasnya hilang nih Panasnya hilang Muncul merah Itu bisa tadi memang Tadi biang kering Atau juga misalkan tadi Yang saya katakan Jenis yang lain Penyakitnya Virus yang lain Kayak roseola Dan sebagainya Itu begitu Seperti itu Tapi kan sekarang mungkin Kayak banyak ibu-ibu yang Parnok duluan Panik duluan ya Googling Aduh dok Ini kok kayak campak Ya Orang seperti itu Kita bilang namanya Morbilliform Jadi mirip Penyakit Campak Namanya kan Campak itu Morbili Jadi Morbili Kalau dalam keadaan panas Intinya Treatmentnya sama Biar orang tuanya Tidak takut Sama sebetulnya Pokoknya harus konsultasi ke dokter Untuk menentukan Diagnosisnya apa Semoga ini bisa menjawab ya Bu Shena Dan semoga dadek bayinya Sehat terus Oke kita berketer lebih dahulu Nanti kita lanjut lagi Pengobatannya ini Belum sempat kebahas Di segmen terakhir ya dok ya Oke Bersama kami akan kembali Saat lagi Tetap bersama kami Di Bincang Saati Baik Baik Anda masih bersama kami Di Bincang Saati Kita masih membahas Sama kita hari ini Campak pada anak Masih bersama dengan Dokter Dokter Joe Edisius Wanto SPA KPSD Dokter spesialis Anak konsultan Dari Rumah Sakit Royal Taruma Oke dok Di segmen terakhir ini Kita bahas Tentang pengobatannya ya Tadi pokoknya Dari A sampai Z Seputar campak Kita udah sedikit Banyak paham Meskipun kita butuh SKS lebih nih Nama dokter Joe ya Kayaknya gak cukup Sejam ngomongin campak ya dok ya Nah sekarang pengobatannya dok Ini kan ada Tadi ya Inkubasinya 7 sampai 21 hari Bisa jadi yang kena itu Sifatnya mild Atau moderate Atau severe gitu ya Bermuda kayak ringan Sedang keberat Itu untuk penanganan Pengobatannya gimana itu dok Sebetulnya yang pertama Yang namanya penyakit virus Yang kita tahu itu namanya Sebetulnya dia Self-limiting disease Oh semua sendiri ya Jadi sebetulnya harusnya Semua sendiri Sebetulnya tidak ada pengobatan Yang spesifik Oh gitu Kecuali Kecuali Kalau sampai ada komplikasi yang berat Jadi yang kita obati komplikasinya Tapi campaknya sendiri Namanya virus itu Sebetulnya tidak kita obati Jadi kita obatinya dengan apa Ya sekarang kalau panas Turunkan panasnya Oh simptomatik ya Ya simptomatik semua Karena panas kemungkinan terjadi hidrasi Mbok ya dikasih minum yang lebih banyak Makanannya juga harus tetap cukup Kalau sampai di hari Jangan sampai terhidrasi Cepat kasih cairan-cairan Oralit Atau cairan pengganti rumah tangga Perlu vitamin Ya perlu vitamin Roboransia Supaya dia lebih fit Jadi prinsipnya sih Sebetulnya hanya seperti itu Jadi obat-obatan yang nyaman kan Yang mengurangi Kasih obat Ya golongan-golongan Antipiretik Paracetamol Itu boleh Jadi seperti itu Jadi minum Makan buah-buahan Lebih banyak Itu penting Beri vitamin A Untuk mengurangi Efek samping Karena pada saat itu Biasanya tergerus juga Jadi biasanya untuk Mencegah Jangan sampai terjadi Hal-hal yang lebih berat Kasih vitamin A Dua dosis Jadi itu Tapi kalau sudah terjadi komplikasi Nah itu yang repot Jadi gak boleh tuh gitu loh Kalau soal mandi Kadang ditanya Nah iya itu banyak Harus mandilah mestinya Oh boleh tetap Ya kecuali ada lagi Kecuali pastinya udah Lagi panas tinggi banget Udah ada kejang Kesadaran menurun Ya gak boleh Sebetulnya apakah panas boleh Dimandikan ya boleh Gitu loh Mandikannya cuma pakai air hangat Biar bersih Kalau enggak Kalau enggak bersih Kumannya makin banyak lagi Bertebaran masuk di kita Nah itu kan jadi problem tuh kan Jadi Jadi itu Tapi kalau terjadi komplikasi Ya kita lihat Kalau diare ya kita harus Obati diarenya Kalau terjadi penemoni Radang paru-paru Kita harus obati Bahkan mungkin Bakteri tuh bisa masuk Mungkin Butuh juga mungkin antibiotika Nanti kita harus nilai tuh Apakah penemoninya Butuh antibiotika atau tidak Belum masuk lagi tadi Kalah kejang Infeksi di otak Itu Belum matanya Matanya juga bisa terjadi kan Gangguan kan Kena di mukosa mata Terus kemudian Yang khas kali itu Pada campak itu Fotofobia Dia silau Si silau Karena yang tadi kan Terkena infeksi pada matanya Jadi ya sedikit Nggak enak lah Ya kena-kena Di arah permukaan Di arah mata Namanya juga konjunktivitis Kan lapisan bola matanya Burum-burum dik Nah itu kan Nggak enak juga Jadi gitu loh Oke jadi intinya adalah Meningkatkan imun sistem Si anak ini sendiri gitu ya Karena sifatnya Self-limiting disease Nah kadang-kadang banyak Orang tua yang agak risih Dengan les yang ada Jadi kayak Oke itu self-limiting disease Nah ingin imun Tapi kayak mereka Kepikiran lesinya Diapain ya Itu juga kalau ngomong Self-limiting disease Dia akan hilang sendirinya Tanpa pula kayak Mungkin ada yang Kasih apalah Salep-salepan Perbedak-bedakan Gimana itu Mungkin kalau Ya tadi Yang jelas harus dimandikan Terus ditambah Membersih antiseptik Mau kasih Ada kan beberapa merah lah Banyak lah Sabun tetap Banyak kayaknya stok Selama pandemi kemarin Sabun juga tetap digunakan Itu penting gitu aja Jadi sebetulnya sih Dan yang jelas Tadi lesi itu hilang sendiri Lesinya pasti hilang sendiri Jadi gak usah khawatir tuh Nah kalau lesinya hilang sendiri Tadi Apa namanya Gak perlu diapa-apakan Sebetulnya Tapi kalau memang Dirasa kurang nyaman Mau dikasih Tadi pada saat Mungkin kalau misalkan Sudah mengelupas Mungkin ada rasa sekitar Gak nyaman Bisa menyebabkan garukan Dan sebagainya Bisa dikasih obat Bedak Ini Bisa bedak tabur Atau bedak Ini Pedingin gitu ya Oke jadi Sesuaikan aja Dengan kondisinya Yang pasti ini adalah Safe limiting disease Tinggal naikin imun si anak aja ya Dengan makan-makanannya sehat Atau kalau perlu tambahan Suplemen Multivitamin Juga boleh dikasih Betul sekali Oke terima kasih dokter Joe Ini kayaknya masih banyak pertanyaan Yang mau kita kulik Tapi waktu juga membatasi kita Terima kasih sudah hadir Di bincangan saat ini Ini Susah banget di jadwal dokter ya Gak sibuk banget ya Alhamdulillah hari ini bisa datar Terima kasih Dokter Joe Sehat terus Salam untuk keluarga di rumah Dan teman-teman di rumah sakit Roy Altar Rumah Selamat pagi dong Selamat pagi Oke pemirsa Itu tadi perbincangan kita Dengan dokter Joe Semoga bermanfaat Sampai jumpa dan selamat Kembali beraktifitas Di hari Rabu yang indah ini Ingat di akhir tahun Harus jaga kesehatan Anda Dan anak Anda Supaya gak mengalami campak Dan ingat Kalau mau vaksin Segera vaksin campak ya Sampai jumpa Terima kasih dong Sampai jumpa Sampai jumpa